Salam Pancasila Tadi siang Menjelang sore Rumah Pancasila bertemu dengan Salah satu kliennya yang kebetulan Orang luar negeri Berkebangsaan Libanon Yang bersangkutan mengatakan bahwa Banyaknya peraturan Yang dibuat di Indonesia Membuat dia sebagai seorang pengusaha Merasa tidak bebas Sehingga Dia mengkaitkan bahwa Ketika banyak peraturan Perundang-undangan disitu Tidak terdapat kebebasan Apabila kita Berbicara mengenai kebebasan Ada banyak sekali kebebasan Kebebasan moral Kebebasan psikis Kebebasan individu Kebebasan sosial politik Dan lain-lain Rumah Pancasila ingin menyampaikan kebebasan Yang sederhana kepada kita semua Untuk kita mengerti Apa sebenarnya Pengertian dari kebebasan Dan bagaimana sebenarnya Kebebasan itu ada Di sekitar kita Begini Anda bisa berlalu lintas Secara nyaman di jalan Dan bebas Karena ada aturan Undang-undang lalu lintas Anda bisa bayangkan Kalau tidak ada aturan Undang-undang lalu lintas Semua orang akan berjalan Seenaknya sendiri Di perempatan Semua orang ingin saling Mendahului Di persimpangan Pertigaan Dan lain-lain Maka ketika tidak ada aturan Kita tidak akan bisa bebas Justru membuat kita Mengalami kemacetan Di jalan raya Anda bisa bayangkan Kalau tidak ada aturan Yang melindungi kita Apakah Anda akan berani Keluar dari rumah Karena Anda akan dirampok Orang Anda akan Diperlakukan Sewenang-wenang oleh orang Yang lebih kaya Orang yang lebih kuat Dilakukan Sewenang-wenang Oleh aparatur Hukum Oleh pemerintah Oleh penguasa Kalau tidak ada aturan Aturanlah Yang membuat kita bebas Dari filosofi inilah Maka lahirlah Yang disebut Kebebasan dari Dan kebebasan untuk Kebebasan dari adalah Karena dengan adanya aturan Maka Anda bebas Dari rasa takut Barang-barang milik Anda Diambil oleh orang-orang Yang lebih kuat Kebebasan dari Karena ada aturan hukum Maka Anda bebas Untuk keluar malam Dengan begitu nyaman Karena Anda dilindungi Sedangkan kebebasan Untuk contohnya adalah Anda semua Saya dan kita semua Bebas untuk mendapatkan Perawatan ketika kita sakit Bebas untuk mendapatkan Pendidikan ketika kita butuhkan Bebas untuk mendapatkan Bantuan sosial ketika kita membutuhkan Bebas untuk menjadi bupati Menjadi wali kota Menjadi guru Menjadi siapa saja Karena semua itu Adalah aturan Maka Anda semua harus mengerti Kebebasan itu Menjadi satu dengan aturan Adanya aturan lah Yang membuat kita Bebas Untuk melakukan Apapun Di rumah Indonesia Dan Aturan-aturan itulah Yang berfilosofi Dan berasaskan Pada Pancasila Jangan sampai kita keliru Dengan pengertian Merasa bebas Dan Kebebasan Karena merasa bebas Dan kebebasan Berbeda Seperti yang kita Terangkan Di muka Semoga bermanfaat Bagi kita semua Untuk mengerti Tentang Apa yang dinamakan Kebebasan itu Salam Pancasila Dari seluruh kru Di Kota Semarang Sampai jumpa